Itu just unfair. Given the climate that we're in, everybody is paying attention. Pamela N. Cheng asal Kamerun menjadi pembawa acara talk show radio berjudul Impact, program baru yang ditujukan bagi para imigran di kota Los Angeles dan sekitarnya. Now imigran are aware that elections have consequences. Pemilu para waktu, dulu juga tak banyak ditanggapi la opinión. Harian berbahasa Spanyol juga di Los Angeles. Tapi tahun ini... Situs berbahasa Spanyol dipenuhi berita soal deportasi, penahanan, dan penangkapan oleh petugas imigrasi. Dalam pemilu para waktu, rakyat Amerika akan memilih seluruh anggota DPR dan sepertiga anggota Senat. Besar kemungkinan DPR akan direbut Partai Oposisi Demokrat. Sementara Partai Republik Partai Presiden Trump berpeluang tetap mempertahankan Senat. Menguatnya Partai Demokrat dalam Kongres bisa mengganjal sejumlah kebijakan Trump terkait imigrasi. Koran berbahasa Mandarin World Journal juga mengangkat isu lain yang relevan dengan pembacanya, seperti perpajakan dan agenda ekonomi para caleg. Sedangkan untuk Indonesia Lantern, portal berbahasa Indonesia yang didirikan diaspora Indonesia di wilayah Pantai Timur Amerika ini, mengangkat isu gender dan maraknya kandidat perempuan. Itu pertama tentang Trump, tentu saja. Terus tanggitnya kaum wanita. Juga ada gerakan pink wave yang besar sekali munculnya. Meski demikian, fokus utama mereka tetap keimigrasian. Imigrasi dan berdampak besar bagi warga Indonesia yang tidak punya status yang resmi. Kasian juga mereka. Mereka sangat ubur-uber juga. Selain itu, media-media yang memang ditujukan bagi kaum imigran juga banyak meliput kegiatan caleg yang berasal dari kelompok diaspora yang sama dengan penonton atau pembacanya. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA.